Intro Jadi untuk pembangunan apartemen pemaka ini udah bisa segera dimulai saya minta tolong sama kalian semua untuk fokus jangan sampai ada kesalahan jangan sampai kita punya celah ya pokoknya kita harus sukses dalam pembangunan ini Baik Pak Oh iya Pak ini ada laporan-laporan yang harus segera Bapak tandakannya Oke Oke Pak Anwar Ya Pak Tolong segera kasih saya laporannya ya Pak dan tolong juga langsung Bapak kontak sama kontraktornya bilang sama mereka kalau kita emang udah siap terjalan Siap Pak Mereka akan saya kabarnya segera Pak Oke Jadi teman-teman semuanya disini kita akan segera meletakkan batu pertama jadi banyak hal yang harus disiapin Saya minta kalian sekali lagi saya ulang-ulang kalian harus fokus dan tetap bertanggung jawab apapun yang kalian lakukan langsung update ke saya supaya saya juga bisa tahu saya tidak bisa ada toleransi untuk gagal apalagi masalah teknis ya Oke kalau gitu kita tutup dulu untuk hari ini kembali lagi ke tempat kerja masing-masing terima kasih buat hari ini Terima kasih buat hari ini tetap semangat Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pembangunan proses apartemen itu Jadikan Papa tenang Proyek apartemen ada di tangan yang baik dan Papa bisa keluar negeri untuk membenah cabang-cabang Natagroup disana Iya iya Pak Mas Natagroup juga masih butuh kamu mas Aku belum yakin 100% sama Zaki Masalahnya perusahaan UJK aja yang segitu besarnya udah berjalan lama tapi masih bisa bangku Elisa kamu juga harus mendukung Zaki dong Sama seperti kamu selalu mendukung Zalman dalam apapun yang dia lakukan Kan Zaki anak kamu juga Iya Tante Lagi pulangan beda Kalau di UJK kan aku kerja sendirian Kalau di Natagroup banyak diri yang bantu Dan aku pastiin aku gak akan kerja yang paling pertama Papa percaya itu Tenang aja Ingat Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal atau mengalami keunggian dalam bisnis Tapi orang yang selalu bisa bangkit lagi dan berjuang lagi Dan Papa ngeliat kegian itu ada di kamu Amin Pak Amin Mas maaf kita ada meeting sama klien yang dari Prancis kan Kita bisa sekalian lunch ya Nah Sekalian aja Mau ikut lunch sama Jumbo Oh gak bisa Pak Aku masih ada yang burus Iya betul Lanjutkan ke waktu itu Yuk lunch Yuk Bapak pasti seneng deh aku bawain bekal Eh baby Kenapa sih? Kakak Zal ngapain sih disini? Orang kerjaan banget Pakin nyapa-nyapa segala lagi Mari liat kan ya Emangnya kalau gak akan manggil kamu Kan kamu adik kakak Aku tuh harus bilang berapa kali sih Kak Aku bilang mau ada yang tau kalau kita tuh selalu kenal Ih susah banget sih dipilangin Itu bakal buat siapa? Buat Bapak Kamu liat gak Bapak dimana? Mana Bapak tau Ayuh lah Kalau mau cari Bapak carinya sana sendiri Jangan tanya-tanya sama aku Sibuk Kamu kerja dong Baby kamu gitu banget sih baby Baby Punya adik Kelakuan yang gitu banget ya Mbak Ya Maaf mau tanya dong Kalo Pak Haji Sofit OB disini Liat gak Mbak ada dimana? Pak Sofit baru aja keluar Mbak Sama temen emin ya Dari apartemennya Mbak Oh kemana ya? Waduh saya kurang tahun Mbak Oh yaudah deh Terima kasih ya Saya terima kasih ya Mbak Bapak kemana sih? Pak Pak Bapak dimana? Bapak dimana? Kanza Bawain Bapak Berskau Bapak belum makan kan? Ya Bapak udah makan lagi Ya bapak udah makan lagi Bekalnya gimana ya, ini? Sayang, kalau gak... Loh! Mas? Kamu kok ada di sini, ngapain? Iya, aku tuh mau anterin bekal untuk bapak. Tapi ternyata bapaknya lagi makan di luar sama temen-temen deh. Jadi gak aku makan deh. Oh, oke, 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 oke. Yaudah, kalau gitu kita aja yang makan. Aku sih belum makan. Kamu belum makan kan? Belum makan sih. Ayo! Kalau gitu aku gak makan di luar. Oke. Sini. Gue ya, honest review ya. Enak banget. Kamu kenapa gak buat warteg aja? Hah? Kalo suka ya, Mas? Suka banget? Enak banget gak ini? Kamu mau gak sih kalo misalnya tiap hari kamu nganturin makanan ke aku buat makan siang? Boleh. Saya lihat Jacqueline mempunyai hubungan emosionalmu. Kalo kamu suka? Bener ya. Nanti menunya Mas Zaki aja jadi kucing. Oke, makasih ya. Asik. Gue lagi best banget sih. Aku belum pernah memakan masakan rumah seenang ini. Kamu tuh bener-bener berbakat banget ya. Tidak biasa loh. Tidak biasa lo. Yaudah, bisin. Hmm? Hmm? Eh, apaan banget sih Kak Anza, kecantilan banget sama Zaki, morang. Kamu udah aku mau pingsan. Aku gak nyangka, mas Zaki suka sama masakan yang aku buat. Seneng banget deh liat mas Zaki selaka pimpin makannya. Cewe Hiskin. Dari kemarin aku perhatiin. Mepet-mepet Zaki terus. Apa sih tujuan kamu? Saya gak ada tujuan apa-apa Bu. Jangan pikir, saya gak tau kamu itu siapa. Kamu anak pemilik pabrik TP yang kemarin kebakaran itu. Iya kan? Dan sekarang, kamu sengaja deketin Zaki. Karena kamu tau bahwa dia penanggung jawab proyek apa yang kena. Ya kan? Ya kan? Enggak. Saya tidak seperti apa yang ibu pikirkan. Dengerin ya. Saya kasih tau baik-baik. Jangan coba macem-macem sama saya atau sama keluarga saya. Kalau sampai kamu bertindak di luar batas, kamu akan merasakan akibatnya. Kamu bantu aja sok gaya. Pakai mau dideketin majikan lagi? Maca! Tidak! Sabar kan, Zah? Sabar. Adonai. ihau Baik. sonaka ini Terima kasih.